Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 8 Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masingnya Berdoa dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan kepada bab selanjutnya yaitu bab 5 dengan materi pembahasan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Kemudian, bagaimana semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Dan terakhir, bagaimana nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang Di pertemuan pertama bab ini, kita akan bahas materi Subbab A terlebih dahulu ya Mari, bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 96 sampai halaman 104 Kita mulai saja ya Materi Subbab A dengan pembahasan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Pada pembahasan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan Kemudian, akan berlanjut pada bagian dua yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Oke, baiklah, kita mulai saja ya Pada pembahasan materi bagian satu ini, kalian bisa lihat teks Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda-Pemudi dalam organisasi kepemudaan Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang merupakan hasil rumusan dari kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini tiap tahunnya diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia Karena perjuangan yang bersifat lokal ataupun kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat dirai Pada bab sebelumnya kita telah membahas bahwa pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit Yaitu dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang kemudian mendorong lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan lainnya Yaitu sebagai berikut Yang pertama, organisasi Trikoro Darmo pada tahun 1915 Kemudian namanya dirubah menjadi Jong Zawa pada tahun 1918 Kemudian selanjutnya organisasi Jong Sumatera Menbon yang didirikan pada tahun 1917 Dimana organisasi ini melahirkan tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan Kemudian munculah organisasi selanjutnya seperti Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes Dimana Jong Ambon didirikan pada tahun 1918 Selanjutnya di antara tahun 1918 sampai 1919 Berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulang Kemudian lahirlah organisasi-organisasi lain seperti Sakarukun pada tahun 1919 Jong Batakbon pada tahun 1925 Dan Jong Betawi pada tahun 1927 Selain itu juga ada organisasi yang tidak berlatar belakang suku-suku dan daerah-daerah Yaitu bernama Perhimpunan Indonesia Perhimpunan Indonesia ini paling gencar mengumbandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia Dengan lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu Maka para pemuda menghimpun atau mempersatukan dirinya dalam Kongres Pemuda Kongres sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pertemuan besar para wakil organisasi Untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah Kelaksanaan Kongres Pemuda dilaksanakan dua waktu Kongres Yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II Organisasi-organisasi kepemudaan mengadakan Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tahun 1926 di Yogyakarta Kongres Pemuda I ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama Kesepakatan-kesepakatan itu meliputi dua hal berikut ini Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti penting kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda Hal ini merupakan prestasi besar pada saat ini Kemudian dilanjutkan kepada Kongres Pemuda II Pada Kongres Pemuda II ini dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 Di mana Kongres Pemuda II ini dilaksanakan dalam tiga sesi di tiga tempat yang berbeda oleh penggagasnya Yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Atau disingkat PPPI Yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan Yaitu Zong Japa, Zong Batak, Zong Celebes, Zong Sumatra Bon, Zong Islamiten Bon, Zong Ambon, dan lainnya Serta pengamat dari pemuda Tionghoa Rapat sesi pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 Di gedung Katolike Jongenlingen Bon Atau KJB Pater Luklin duduk lapangan banteng Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito Berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda Kemudian dilanjutkan kepada rapat sesi kedua yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 Di gedung Os Japa Bioskop Dengan membahas masalah pendidikan Kemudian rapat sesi ketiga atau sesi penutup dilaksanakan di gedung Indonesia Club Gebu di Jalan Keramat Jaya 106 Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan Ramlan juga mengemukakan mengenai gerakan kepaduan sejak dini Untuk mendidik anak disiplin dan mandiri Ataupun hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan Adapun Panitia Kongres Pemuda adalah sebagai berikut Dengan ketua Sugondo Jojo Puspito dari PPPI Kemudian Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Japa Kemudian Sekertaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon Kemudian Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batakbon Kemudian Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamit Tenbon Kemudian Pembantu 2 RKC Sungkana dari Pemuda Indonesia Kemudian Pembantu 3 Senduk dari Jong Calabes Pembantu 4 Johanes Leimena dari Jong Ambon Kemudian Pembantu 5 Rohiani Suud dari Pemuda Kaum Betau Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin Pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo Sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo Dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin Ada pun isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut Yang pertama Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kedua Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia Kemudian yang ketiga Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut Diperdengarkan juga lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya Yang diciptakan oleh W.R. Supratman Yaitu Indonesia Raya Yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 Pada media cetak Surat kabar Sinpo Dengan mencatumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial India Belanda Tetapi para pemuda terus menyanyikannya Kita akan lanjutkan kepada arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Makna dari Sumpah Pemuda dapat dijebarkan sebagai berikut Yang pertama Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kutipan kata tersebut mengandung makna Bahwa pemuda Indonesia bersatu dan berjuang Sampai darah penghabisan untuk kemerdekaan tanah air Indonesia Kemudian selanjutnya Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Dari kutipan kata tersebut mengandung makna bahwa bangsa Indonesia memiliki suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda-beda Sehingga pemuda-pemudi mengakui persatuan sebagai bangsa Indonesia untuk dapat meraih cita-cita bersama Dan terakhir Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Kutipan kata tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman bahasa dari berbagai wilayah Indonesia Sehingga bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan yang dapat mempersatukan perbedaan tersebut Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya Yaitu Suba B Memaknai Semangat Kejuangan Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Untuk tugas pertemuan kali ini Silahkan buatlah video dengan membacakan Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia Text-nya bisa kalian lihat pada halaman 96 ya Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada pertemuan kali ini Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton